Kita ke informasi lainnya, Saudara, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada selasa 13 Agustus malam. Salah satu agendanya yakni menentukan PLT Ketua Umum Golkar untuk menggantikan Erlangga Hartarto. Rapat pleno Golkar dimulai jam 7 malam nanti, usai Erlangga Hartarto mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum Golkar. Ada tiga agenda dalam rapat pleno Golkar nanti, yakni pembacaan surat pengunduran diri Erlangga Hartarto sekaligus menentukan pelaksanaan tugas Ketua Umum Golkar. Kemudian rapat pleno juga akan menentukan jadwal rapat pimpinan nasional atau rapimnas serta musyawara nasional luar biasa atau munaslu Partai Golkar. Sebelumnya Saudara Ketua DPP Partai Golkar, Mutia Hafid mengusulkan agar rapat pleno pemilihan PLT Ketua Umum Golkar tidak dilakukan dengan sistem voting atau pemungutan suara. Para wakil Ketua Umum Golkar agar bisa duduk bersama dan bermusyawarah untuk menentukan sosok yang layak dijadikan PLT Ketua Umum Golkar. Sementara itu dikutip dari laman partai golkar.com ke 12 Wakil Ketua Umum Golkar adalah Bambang Susatyo sebagai Wakil Ketua Umum atau Wakil Ketum Madia. Kemudian ada nama Agus Gumi Wangkarta Sasmita, Wakil Ketua Umum Bidang Perekonomian. Aziz Samsudin, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum. Kaharmu Zakir, Wakil Ketua Umum Bidang Kepartayan. Kemudian juga selanjutnya ada nama Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Bidang Pratama. Ada juga Melkias Markus Mekeng, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Kelembagaan. Selanjutnya ada nama Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu. Ada juga Rumkono, Wakil Ketua Umum Bidang Badan Bencana Alam. Rizal Malarangeng, Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis. Kemudian juga ada nama Hetifa Syaifudian, Wakil Ketua Umum Bidang Kesejahteraan Rakyat. Ada Nurul Arifin, Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informasi. Dan yang terakhir ada nama Ridwan Kamil, Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih. Lebih jelas soal rapat pleno Partai Golkar yang akan digelar malam nanti, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan di kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Asri, siapa saja calon kuat PLT Ketua Umum Partai Golkar nanti, pengganti Erlangga Hartarto? Salah satunya adalah ini mekanismenya dilakukan, pemilihannya melalui rapat pleno yang akan dihadiri oleh seluruh pengurus DPP Partai Golkar dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar tentunya yang akan dipilih nantinya. Karena berdasarkan adik ART Partai Golkar yang berpotensi dan juga memang bisa dijadikan PLT atau pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. 12 ini berpeluang karena di adik ART Partai Golkar tidak ditentukan. Wakil Ketua Umum mana yang harus menggantikan atau... Menjadi pengurus DPP Partai Golkar kemudian tidak pernah terjerat atau terlibat dalam kasus hukum dan juga ada beberapa persyaratan lain seperti salah satunya ini terkait dengan prestasi atau bagaimana kemudian dedikasi terhadap Partai Golkar. Nah nantinya pemilihannya sistem... Sebagaimana yang diusulkan oleh Ketua DPP Partai Golkar Amutia Hafid yang mana nantinya ini para pemimpin terkait akan bermusyawarah mufakat untuk kemudian menentukan pimpinan atau juga menentukan keputusan dalam rapat pleno yang akan digelar malam nanti. Nah terkait tadi pertanyaan Anda, Medop siapa yang kemudian berpeluang atau menjadi calon kuat yang akan menduduki kursi? Ini cukup mengagetkan karena terdengar sangat tiba-tiba mendadak dan ini kita rapat pleno untuk menyikapi surat tersebut, menerima surat tersebut, pengunduran diri beliau dan juga menunjuk PLT dan yang bertugas hanya satu PLT-nya itu bertugas untuk melaksanakan munas. Jadi siapa PLT-nya nanti akan diumumkan nanti malam. Jadi saya tidak bisa mendahului walaupun pasti sudah beredar berbagai macam nama. Seperti yang disebutkan oleh Ketua DPP Partai Golkar, De Flaksono, tadi ada sosok A, tapi memang tidak menyebut siapa namanya. Kalau kita lihat dari susunan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dari 12 orang tersebut ada Ahmad Doli Kurnia, lalu ada Adi Skadir, dan juga ada Agus Gumiwang. Nah nama Agus Gumiwang ini paling santar disebut, khususnya juga dari internal Partai Golkar maupun juga dari eksternal, yang ini yang digadang-gadang berpotensi atau berpeluang paling kuat menjadi pengganti atau pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar karena dianggap ada juga kedekatan dengan istana untuk kemudian bisa melancarkan peralihan pemerintahan dari pemerintahan Presiden Jokowi ke pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi ini kembali, kita harus menunggu bagaimana kemudian hasil dari rapat pleno yang akan digelar pada pukul 7 malam nanti, sekaligus juga nanti tidak hanya menentukan PLT Ketua Umum tapi juga akan membacakan surat pengunduran diri Air Langga Hartar atau sehingga nanti statusnya sudah secara di jura dan de facto tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum. Dan terakhir, juga akan menentukan kapan Rapimnas dan juga Munaslup yang akan digelar oleh Partai Golkar. Karena Munaslup ini penting, Medop dan Saudara, karena akan menentukan Ketua Definitif Partai Golkar yang mana juga ini ada kaitannya dengan pilkada yang akan segera dilaksanakan, khususnya terkait dengan pendaftaran calon kepala daerah yang memang ini memerlukan atau ada urgensinya terkait dengan kepemimpinan ataupun juga Ketua Umum Partai Golkar nantinya yang akan bisa digunakan untuk kemudian mendaftarkan atau mengusung nama-nama yang akan dijadikan calon kepala daerah. Jauh ini nama Agus Gumiwang Kertasasmita yang paling mencuat namanya maju untuk menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar. Tapi kita masih harus tunggu malam nanti. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV, Asri Gudawan melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Golkar.